Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar Pada video kali ini kita akan membawakan materi terkait tips ya Tips untuk siswa-siswa SMK ya, TKJ Dimana ketika kita sekolah atau kita masuk ke jurusan TKJ itu Tentunya kita akan mempelajari banyak hal ya Termasuk mempelajari dari proses Bagaimana menganalisa permasalahan Bagaimana melakukan instalasi komputer Bagaimana melakukan perakitan Bagaimana melakukan proses instalasi jaringan Sampai ke perangkat-perangkat keras dan perangkat-perangkat lunak Jadi semuanya kita akan mempelajari Dan pada video kali ini kita akan fokus membahas 7 aplikasi wajib ya, menurut saya Untuk siswa SMK TKJ ya Jadi jika 7 aplikasi ini kurang Jadi silakan komen di bawah sebagai tambahan ya Ada pun aplikasi yang pertama adalah Rufus ya Rufus atau aplikasi yang biasanya kita gunakan untuk membuat CD Membuat bootable ya pada flash disk kita ya Tentunya selain Rufus kita bisa menggunakan banyak aplikasi lainnya ya Ini hanya salah satu contoh Dimana aplikasi ini berfungsi untuk membuat flash disk kita Agar menjadi sebuah media instalasi ya Sehingga dapat kita gunakan untuk melakukan instalasi sisi operasi pada Windows maupun menggunakan Linux ya Oke, selanjutnya aplikasi yang kedua Yaitu adalah aplikasi Cisco Packet Tracer ya Cisco Packet Tracer itu biasanya diajarkan di kelas 11 TKJ Ini biasanya ada di mata pelajaran yang berhubungan dengan jaringan Dimana kita bisa mengenal konsep dasar terkait komunikasi local area network Dan jenis-jenis jaringan atau materi-materi lainnya Seperti implementasi routing protokol dan lain sebagainya ya Namun semua yang dipelajari di Cisco Packet Tracer ini Hanya untuk device atau perangkat dengan vendor Cisco ya Selanjutnya ada Putty ya Putty merupakan aplikasi SSA Client atau TTY Client Dimana aplikasi ini biasanya digunakan untuk melakukan remote Terhadap sebuah perangkat server ya Atau perangkat router yang berada pada jaringan Sehingga kita tidak perlu mengakses secara directly Atau mengakses secara langsung perangkat tersebut ya Jadi kita cukup menggunakan Putty untuk melakukan remote ya Jadi selain melakukan remote Putty juga mendukung berbagai jenis connection type ya Di antaranya ada SSH yang paling populer Ada Telnet Ada serial console dan lain sebagainya ya Banyak model dan tipe service yang bisa di remote Selanjutnya ada perangkat virtualisasi ya Tentunya untuk siswa-siswa SMKTKJ untuk di 5 tahun terakhir ini Sangat terbantu sekali ya Dengan aplikasi aplikasi atau dengan teknologi virtualisasi Karena dengan adanya aplikasi ini Mereka dapat dengan mudah ya Untuk membelajar bagaimana cara untuk menginstall sistem operasi Windows Atau melakukan pembelajaran bagaimana cara untuk melakukan Instalasi sistem operasi Linux pada mesin virtual ya Tanpa membongkar arsitektur sistem operasi fisiknya ya Kalau saya dulu di SMK itu kita Untuk belajar instalasi itu kita butuh sebuah PC ya Dan PC tersebut harus kita install secara langsung ya Sehingga tentunya ketika kita tidak punya fasilitas ya Tentunya kita tidak bisa melakukan proses praktek ya Secara langsung karena Sehingga dengan adanya teknologi virtualisasi itu memungkinkan Di atas sistem operasi fisik itu berjalan beberapa mesin Atau kita bisa belajar metode instalasi tahapan-tahapannya secara detail Oke aplikasi selanjutnya adalah aplikasi Winbox ya Aplikasi Winbox merupakan aplikasi yang paling ringan harusnya Adalah aplikasi yang biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi perangkat mikrotik ya Kalau teman-teman yang biasanya di kelas 11 atau kelas 12 itu belajar terkait mikrotik Bahkan di uji kompetensi keahlian di kelas 3 itu kita Kalau pilih paketnya itu paket mikrotik tentunya akan belajar Menggunakan aplikasi Winbox ini ya Tentunya untuk mengakses perangkat mikrotik kita punya banyak metode Selain menggunakan Winbox ya Kita bisa menggunakan SSH atau menggunakan Putty Kita juga bisa menggunakan web browser Atau WebVic ya Untuk melakukan konfigurasi mikrotik Namun pada umumnya orang itu mengakses perangkat mikrotik kita menggunakan Winbox ya Selanjutnya ada WinSCP WinSCP merupakan aplikasi atau layanan SCP client Atau layanan remote transfer file ya Antara PC client kita ke PC server ya Ke PC server Atau ke PC orang lain yang punya layanan file transfer Layanan file transfer itu biasanya kalau FTP itu jalannya di port 21 sama 20 Untuk SSH biasanya jalan di port 22 ya Jadi kalau kita mau memindahkan file atau kita mau mengupload layanan web itu biasanya kita Menggunakan WinSCP Atau yang sudah terbiasa menggunakan file Zilla sebagai layanan FTP client itu bisa menggunakan file Zilla Selanjutnya ada GNS3 ya Kalau tadi kita belajar saya sampaikan terkait Cisco ya Namun kekurangan dari Cisco sendiri adalah kita hanya bisa belajar terkait vendor Cisco itu sendiri ya Kita tidak bisa belajar bagaimana caranya untuk mengimplementasi konfigurasi secara umum ya Pada lapangan Kalau di GNS3 kita bisa mensimulasikan ya banyak vendor bisa mikrotik bisa Cisco bisa Linux dan Juniper ya dan lain sebagainya itu secara virtual ya layaknya pada Cisco Packet Tracer Oke saya rasa cukup ya video tips aplikasi kali ini Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh